Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita Hari Ini Terambil dari Habakuk 3 Ayat 11 sampai dengan Ayat 19 Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, Karena kilauan tombakmu yang berkilat, Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa, Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, Untuk menyelamatkan orang yang kau rapi, Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik Dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, Yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi Dengan kudamu, engkau menginjak laut, Timbunan air yang membuih, Ketika aku mendengarnya, Gemetarlah hatiku, Mendengar bunyinya, Menggigillah bibirku, Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, Dan aku gemetar di tempat aku berdiri, Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, Yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami, Sekalipun pohon arah tidak berbunga, Pohon anggur tidak berbuah, Hasil pohon zaitun mengecewakan, Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, Kambing domba terhalau dari kurungan, Dan tidak ada lembus sapi dalam kandang, Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusak, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, Untuk pemimpin biduan, Dengan permainan kecapi. Habakuk 3 ayat 11 sampai dengan ayat 19, Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, Mari kita mulai renungan pagi kita, Judul renungan kita hari ini adalah, Memegang pengharapan, Ditulis oleh James Banks, Mari kita mulai kisah inspiratif, Aku tahu ayah akan pulang, Karena ia mengirimi aku bunga, Itulah yang dikatakan adik saya, Yang berusia 7 tahun kepada ibu kami, Ketika ayah dilaporkan hilang dalam perang, Sebelum ayah berangkat, Ia sudah memesan karangan bunga, Untuk dikirimkan pada hari ulang tahun adik saya, Dan karangan itu tiba ketika ayah sedang hilang, Namun, adik saya benar, Ayah memang pulang, Setelah menghadapi pertempuran yang mengerikan, Hingga berpuluh-puluh tahun kemudian, Adik saya tetap menyimpan fas yang menjadi wadah bunga tadi, Untuk mengingatkan dirinya agar selalu memegang pengharapan, Dalam dunia yang bobrok dan penuh dosa ini, Memegang pengharapan terkadang tidak mudah, Para ayah tidak selalu pulang, Dan keinginan anak kadang-kadang tidak terpenuhi, Namun, Dalam situasi tersulit sekalipun, Allah menghadirkan pengharapan, Pada masa perang yang lain, Nabi Habakkuk menubuatkan penyerbuan Babel atas Yehuda, Tetapi ia tetap menegaskan bahwa Allah selalu baik, Saat mengingat kebaikan Allah kepada umatnya di masa lalu, Habakkuk berseru, Sekalipun pohon arah tidak berbunga, Pohon anggur tidak berbuah, Hasil pohon zaitun mengecewakan, Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, Kambing domba terhalau dari kurungan, Dan tidak ada lembus sapi dalam kandang, Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sejumlah penafsir Alkitab berpendapat bahwa nama Habakkuk berarti, Melekat kita dapat melekat erat kepada Allah sebagai pengharapan dan sukacita kita yang terbesar, Bahkan dalam pencobaan, Karena dia memegang kita dan takkan pernah melepaskan kita. Amin, Marilah kita renungkan di dalam hati kita, Bagaimana bersukacita dalam Allah dapat menolong Anda dalam masa-masa sulit? Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk mengucap syukur kepadanya? Hal ini patut kamu ketahui. Konteks dari Habakkuk 3 ayat 11 sampai 19 adalah doa Habakkuk di ayat 2, Tuhan, telah ku dengar kabar tentang engkau, dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Nabi Habakkuk memohon dengan sangat kepada Allah untuk sekali lagi melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Keajaiban-keajaiban yang diperbuat Allah untuk umatnya antara lain adalah tulah-tulah atas bangsa Mesir. Kemenangan Jideon atas orang Midian, Diberhentikannya matahari di atas langit ketika tentara Yosua melawan orang Amori, Dan pembebasan bangsa Israel melalui laut Teberau. Habakkuk memiliki rasa takut yang benar akan Allah yang maha kuasa, Dan ia tahu ia dapat terus mempercayai dia sepenuhnya dalam segala keadaan. Doa saya menyertai saudara sekalian, Marilah kita menyampaikan doa syafaat, Ya Bapak, terima kasih karena apapun yang terjadi, Masa depanku cerah bersamamu, Amin, Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin! Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin! Shalom! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!